Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kota Palopo telah sukses menggelar serangkaian kejataan lomba tradisional yang meriah. Acaranya berlangsung selama dua hari, mulai dari tanggal 14 hingga 15 Agustus 2023, telah berhasil memikat hati warga Kota Palopo dan sekitarnya. Berbagai lomba tradisional yang menyemerangkan acara tersebut menjadi daya tarik utama bagi masyarakat setepat. Tidak hanya lomba bola kasti dan bakiak, tetapi juga lomba lari karung dan sepak bola mini telah menghidupkan semangat kompetisi dan kebersamaan di antara para peserta. Namun, sorotan utama jatuh pada lomba balap karung yang menjadi perhatian serius. Lomba ini mengundang tawa para penonton dengan aksi unik para peserta yang berlomba dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Menariknya, kegiatan lomba tradisional ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Sekutat Palopo, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perayaan HUT Indonesia melalui upaya memperkuat budaya dan olahraga tradisional. Hal ini menjadi bukti konkret dari semangat kebersamaan yang terpancar dalam setiap lomba yang diikuti. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga berharap masyarakat Kutat Palopo bisa kembali menggelorakan olahraga-olahraga tradisional ini. Agar supaya khususnya masyarakat Kutat Palopo bisa kembali menggelorakan olahraga-olahraga tradisional ini. Yang selama ini sudah ditinggal oleh masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air di tengah-tengah masyarakat. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kutat Palopo dengan penuh semangat mengajak seluruh pihak untuk terus melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya serta olahraga tradisional sebagai warisan berharga bangsa. Dengan acara ini diharapkan semangat warisan budaya akan terus berkobar dan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Sulfi Krim mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.